Terima kasih. Dan yang akan disampaikan oleh Dr. Deki Haye Gadas dan tema yang sangat menarik sebanyak tujuh sesi ini, pengantar umum ke dalam pentatuh dan eksposisi kejadian satu sampai yang ke sebelas. Nah, di dalam tujuh pertemuan ini, peraturan yang harus kita sepakati bersama, yang pertama ada hak cipta dari SDT Rai untuk ketujuh rekaman ini. Jadi, Bapak Ibu diharapkan dengan sangat tidak merekam dan bagi kita semua yang mengikuti ini akan dikirimkan dalam bentuk powerpoint, materi penyampaian akan disampaikan apakah itu ke email Anda atau nanti di telegram keluarga Imara Suli. Jadi, jangan khawatir. Jadi, jangan merekam, konsentrasi saja. Dan berikutnya, pertemuan ini tidak dipungut biaya, tetapi bagi Anda yang ingin memberikan persembahan kasih, silakan untuk mendukung pelayanan Pak Deki dengan SDT Rai. Jadi, silakan, saudara. Bisa Anda lakukan itu. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan, sementara kita mendengarkan pemaparan, Anda bisa kirimkan pertanyaan kepada Ibu Asta. Nanti Ibu Asta akan membacakannya. Jadi, kita tidak ada pertanyaan langsung untuk waktu. Oke, saya rasa itu sebagai pembuka dan sebelum kita mendengarkan langsung dari Pak Dr. Deki Hayengadas, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih, Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk kesempatan yang berharga ini. Kesempatan yang sangat baik bagi kami semua. Kami akan belajar pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua rangkat yang kami gunakan, Zoom, internet, listrik, semua berjalan dengan baik. Handphone, gadget kami, komputer, laptop, semua bekerja dengan baik. Terlebih khusus pada waktu penyampaian materi, semua gangguan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau memakai, Pak Deki, menyampaikan semua ini sampai tuntas, sampai pada pertemuan yang ketujuh. Kami akan mulai pertemuan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan, Pak Deki, waktu dan tempat. Terima kasih, Pak Rino, untuk pengantar dan doanya. Saya kira powerpoint saya sudah kelihatan di screen. Oke, saudara-saudara, selamat datang di pertemuan pertama, eksposisi teologis kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 11. Kita akan ada tujuh kali pertemuan. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kemudian kita lanjutkan sampai dengan tujuh kali ke depan. Nah, teks yang akan menjadi dasar eksposisi ini adalah teks yang sifatnya foundational. Artinya, segala sesuatu yang saudara baca di dalam Alkitab, tema-tema penting yang nanti dielaborasi di dalam kitab-kitab selanjutnya setelah pentateo, bahkan setelah kitab kejadian, berasal dari 11 pasal pertama Alkitab yang kita yakini sebagai firman Tuhan. Tema tentang pohon kehidupan, tema tentang Eden, tema tentang penciptaan, tema tentang dosa, tema tentang pemulihan terhadap dosa, redemption, tema tentang langit baru dan bumi baru, itu semua root-nya, akarnya ada di dalam kejadian pasal 1 sampai pasal 11, termasuk interaksi kekristianan dengan dunia luar seperti sains dan historiografi, penulisan sejarah. Itu juga mayoritas diskusinya, arena diskusinya ada di 11 pasal pertama dari Alkitab yang kita baca saat ini. Jadi ini satu teks yang sangat foundational untuk kekristianan. Dan karena itu kita perlu memberi perhatian yang serius untuk teks ini. Saya berharap bahwa tujuh kali pertemuan ini memang tidak akan secara detail mempresentasikan segala sesuatu yang ada di dalam teks ini. Tetapi membentuk kerangka bangunan pemahaman teologi sudara, termasuk pemahaman sudara mengenai kesatuan benang merah Alkitab antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga sudara tidak membaca Alkitab sebagai kumpulan literatur-literatur yang tidak ada kaitan satu sama lain, tapi membacanya sebagai satu kesatuan yang membentuk satu tema sentral yang nanti klimaksnya adalah kedatangan Yesus Kristus atau penebusan di dalam Yesus Kristus. Nah untuk itu sudara-sudara, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan awali dengan membahas tentang pengantar umum ke dalam Pentateuk. Ini satu arena yang sangat penting, banyak orang Kristen kemudian tergelincir karena mereka tidak diperlengkapi secara baik oleh para hamba Tuhan, oleh para pengajar Alkitab, pengajar firman Tuhan terkait dengan diskusi-diskusi keserjanaan mengenai Pentateuk. Kemudian kita akan bahas pengantar ke dalam kejadian pasal 1 sampai pasal 11, lalu kita akhiri dengan Q&A. Nah mungkin sudara bertanya begini, oke dalam jangka waktu yang singkat ini, 7 kali pertemuan, kenapa tidak langsung eksposisi teksnya, tapi menghabiskan waktu untuk membahas hal-hal pengantar terlebih dahulu. Nah saya ada satu analogi yang saya kira akan menjawab pertanyaan itu. Sudara-sudara, ada banyak analogi tentang bagaimana kita membaca kitab suci. Tapi saya prefer menyukai analogi tentang perjalanan. Membaca kitab suci itu seperti sebuah jurni, sebuah perjalanan. Nah idealisme yang ada di dalam benak dan iman kita adalah kita berharap jalan itu lurus dan hanya ada satu jalan, kemudian kita tiba di tempat yang kita tuju lalu membaca alkitab atau memasang tenda dan berkema menikmati keindahan alam. Itu idealisme kita, itu harapan kita, ekspektasi kita. Tapi ekspektasi itu tidak ada di dalam kenyataan. Jalan yang sudara lihat sekarang di screen dalam bentuk gambar, itu kalau sudara telusuri sambil mengingat ini adalah metafora tentang membaca alkitab. Di kiri kanan itu sudara akan dapat pohon tumbang, sudara akan dapat cabang jalan ke kiri, cabang jalan ke kanan, yang sangat membingungkan dan pada titik-titik tertentu, sudara kebingungan, sudara mau telusuri jalan yang mana untuk sudara sampai di tempat tujuan. Nah, hal-hal pengantar semacam ini, bukan hanya menolong kita memetakan rute yang seharusnya, sehingga kita tidak get lost, tidak tersesat di tengah perjalanan, lalu entah nyampe ke mana-mana. Pengetahuan pengantar semacam ini, menjaga kita untuk kita keep on the track, kita ada di jalur yang tepat, dan tiba di tujuan yang tepat. Karena ingat sudara-sudara, perkara membaca kitab suci ini bukan baru perkara kemarin sore. Dan bukan baru perkara kita membaca kitab suci di Indonesia. Perkara membaca kitab suci ini sudah perkara ribuan tahun. Dan dilakukan oleh berbagai macam orang, di berbagai macam culture, di berbagai macam budaya, dengan berbagai macam latar belakang. Dan semua elemen-elemen itu membentuk cara pandang tertentu bagaimana orang membaca kitab suci. Jadi perjalanan satu arah yang lurus tanpa hambatan tiba di tujuan yang tepat, itu adalah idealisme yang kita harap ada di dalam kenyataan. Tapi tidak ada di dalam kenyataan. Maka pengetahuan pengantar semacam ini, sebelum kita pergi kepada teksnya, dan memberikan eksposisi untuk apa yang dikatakan teks, pengetahuan semacam ini, menolong kita untuk ada di jalur yang tepat. Nah, dengan mengatakan demikian, saudara-saudara, topik tentang pengantar ke dalam pentateuki ini akan saya bahas dalam tiga kategori. Pertama, saya akan secara ringkas menjelaskan pentateuki itu apa sih? Kemudian, saya akan menjelaskan tentang satu arus utama di dalam studi perjanjian lama, termasuk juga di dalam studi Alkitab secara keseluruhan, yaitu pendekatan atau pandangan historis kritis yang baru muncul pada abad ke-19. Kemudian, saya akan menjelaskan kepada saudara posisi Injili kontemporer. Nah, dengan tiga topik itu, mari kita mulai dari yang pertama. Saudara-saudara, sebutan pentateuk itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Yunani pentateukos atau lima gulungan, five roles. Dan sebutan itu digunakan untuk lima kitab pertama dari Alkitab. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. Nah, dari segi asal-usulnya atau etimologinya, kapan kata itu digunakan, beberapa orang mengklaim bahwa kata itu baru digunakan abad ke-3 Masih. Dalam kurung di situ Alexander itu salah seorang ahli perjanjian lama. Dia tulis entry di dalam Dictionary of the Old Testament, kustus untuk kitab pentateuk. Dan dia mengklaim begitu. Tapi saya tidak setuju. Karena kita ada bukti yang jauh lebih tua mengenai penggunaan kata pentateuk. Misalnya di dalam surat Valentinian, Ptolemaus, kemudian dia menggunakan sebutan ho pentateukos ya, sorry ada kesalahan ketik di situ. Kemudian Tertulianus, pada abad ke-2, juga sudah menggunakan istilah itu. Dan beberapa Bapak Gereja yang lain, termasuk juga nanti dikutip di dalam tulisan Bapak Gereja Epiphanius. Jadi ada bukti yang jauh lebih tua bahwa istilah itu baru bukan muncul abad ke-3 Masehi, tapi sudah muncul jauh sebelum itu. Nah itu hanya soal etimologi. Tapi ada satu sebutan lain lagi yang digunakan secara sinonim untuk pentateuk, yaitu istilah Torah. Nah istilah Torah ini digunakan dalam banyak arti. Kadang-kadang orang menggunakannya dalam arti lo, dalam arti yang lebih khusus, yaitu regulasi-regulasi atau aturan-aturan spesifik di dalam pentateuk atau di dalam perjanjian lama. Tapi sebutan ini juga digunakan sebagai sebutan pengganti untuk pentateuk. Jadi kalau orang bilang kitab taurat, saudara tahu bahwa referennya adalah kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. Atau orang menggunakan istilah Torah Mose, Taurat Musa, atau Sefer Mose, atau Kitab Musa, dan seterusnya. Itu adalah sebutan-sebutan lain yang sinonim dengan sebutan pentateuk. Sebelum kita lanjutkan, saudara perlu dikasih tahu bahwa istilah Taurat tidak secara eksklusif berarti regulasi, aturan, atau hukum. Tidak. Karena 220 kali kemunculannya di dalam perjanjian lama, kata itu punya rentang arti yang luas. Mencakup pengajaran, teaching, atau instruction, instruksi, atau perintah untuk kita hati, termasuk juga pedoman hidup dalam situasi-situasi tertentu. Itu juga disebut dengan sebutan Torah. Jadi saudara jangan menyamakan begitu saja istilah Taurat dengan regulasi. Ya, itu bagian dari kandungan pengertian Taurat, tapi pengertian istilah Taurat jauh lebih luas daripada sekadar aturan-aturan tertentu. Taurat bisa berarti teaching, bisa juga berarti instruction, bisa juga berarti pedoman hidup, atau panduan hidup. Jadi waktu kita gunakan istilah Pentateu, kita bisa gunakan dengan sebutan pengganti yang lain, yaitu istilah Taurat. Itu istilah sudah well known, sudah dikenal luas. Bahkan sampai pada masa Yesus itu sudah jadi istilah teknis untuk menyebut lima kitab pertama Alkitab. Nah, dengan pengantaritung kasih itu, saudara-saudara, mari kita berpindah kepada pendekatan historis kritis. Saudara perlu tahu bahwa selama 18 abad, setelah Yesus, tidak pernah ada keraguan mengenai kepenulisan Musa. Penulis kitab Taurat atau Pentateuk adalah Musa. Dan juga tidak ada keraguan soal akurasi historikal, sejarah, kandungan sejarah, yang ada di dalam lima kitab tersebut. Nah, situasi yang permanen itu selama 18 abad itu, menjadi terbalik ketika muncul apa yang disebut dengan abad pencerahan, yang dimulai abad 17, abad 18, akibat peperangan 30 tahun di Jerman. Jadi peperangan 30 tahun di Jerman antara Katolik dan Protestan, membuat orang itu muak dengan agama, dikit-dikit perang, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit perang, pinggal kepala orang, dan seterusnya. Membuat orang muak dengan agama, kemudian lahirlah apa yang disebut dengan pencerahan. Nah, pada dasarnya pencerahan itu mengusung spirit yang saya sebut dengan sebutan Sapere Aude. Sapere Aude itu berarti berani berpikir untuk diri sendiri. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang teman saya, dia sudah meninggal, dan dia menulis buku berjudul Sapere Aude, Teologi Abad Pencerahan, Abad ke-17, dan Abad ke-18. Sudara bisa dapatkan buku ini, hubungi staff saya di STD Rai Batam. Nah, jadi intinya adalah abad pencerahan menolak segala sesuatu yang terkait dengan hal-hal supernatural terkait dengan Tuhan, terkait dengan hal-hal yang sifatnya rohani, itu ditolak. Segala sesuatu itu dimengerti secara naturalistik. Dan bukan berarti mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Bukan. Mereka percaya Tuhan itu ada, tapi mereka menganut pandangan yang disebut dengan pandangan deisme. Jadi Tuhan itu ada, dan menciptakan alam semesta. Tapi setelah dia menciptakan alam semesta, dia menarik diri. dari alam semesta. Dan menyerahkan alam semesta kepada apa yang disebut dengan natural law, hukum alam. Jadi dunia ini sekarang tidak lagi diatur, dan tidak lagi diintervensi oleh Tuhan, oleh hal-hal supernatural. Dunia ini berjalan menurut apa yang disebut dengan hukum alam. Nah, itu adalah spirit dari teologi abad pencerahan. Abad ke-17, abad ke-18. karena teologi abad pencerahan, kemudian pada abad ke-19 mulai bermunculan apa yang disebut dengan pendekatan-pendekatan kritis. Yang hari ini disebut dengan pendekatan historis kritis. Termasuk juga bersamaan dengan munculnya apa yang disebut dengan teologi liberalisme atau teologi modern. yang sinonim digunakan oleh banyak orang, sinonim dengan pendekatan historis kritis. Nah, pendekatan historis kritis bergerak berdasarkan dua persaposisi. Persaposisi yang pertama adalah persaposisi naturalisme geistik. Artinya segala sesuatu yang ada di dalam alam ini tidak ada kaitannya dengan Tuhan, tidak diintervensi oleh Tuhan, dan Tuhan tidak ada urusannya dengan dunia ini. Nah, kalau you berangkat dari persaposisi naturalisme yang geistik semacam itu, maka you otomatis akan menolak inspirasi ilah. You akan menolak inspirasi dan menolak otoritas dari Alkitab. Tidak ada yang namanya Alkitab adalah firman Tuhan. Itu sudah pasti. Karena you berangkat dari naturalisme geistik. Kemudian, selain persaposisi yang pertama tadi, persaposisi yang kedua adalah historisisme naturalistik. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya itu begini. Karena tidak ada intervensi ilah, dan tidak ada urusan Tuhan lagi dengan dunia ini, dan tidak ada yang namanya pewahyuan, revelation, atau inspirasi firman Tuhan, itu semua tidak ada. Maka, sekarang bagaimana cara kamu menjelaskan tentang fenomena agama-agama dunia? Nah, karena Tuhan tidak berurusan lagi dengan dunia ini, maka orang-orang ini harus menjelaskan agama-agama dunia juga dengan pendekatan naturalistik. Jadi mereka percaya bahwa semua agama itu sebenarnya bermula dari satu sistem penyembahan yang sangat simpel, yang disebut dengan animisme. Kemudian, dari animisme, berkembang menjadi politeisme. Kepercayaan bahwa Tuhan itu ada banyak. Kemudian, dari politeisme, mengkerucut menjadi henoteisme. Kepercayaan bahwa ada satu Tuhan yang maha tinggi, tapi ada Tuhan-Tuhan lain yang lebih rendah dari Tuhan yang maha tinggi itu. Itu yang disebut dengan henoteisme. Lalu klimaksnya adalah monoteisme. Nah, mereka yang menganut pandangan historis kritis ini, percaya bahwa monoteisme yang ada di dalam Pentateo, termasuk juga ada di dalam seluruh perjanjian lama, itu tidak ada sejak asal mulanya. Tidak. Tapi baru muncul sekitar milenium pertama sebelum Yesus. Sekitar tahun 1000 sampai dengan tahun 600 sebelum Masehi, ketika monarki Israel itu terbentuk. Dimulai dari dinasti Saul, dan seterusnya. Yang klimaksnya, masa-masanya itu dicapai pada masa Salomo. Nah, pada masa Salomo, baru mulai muncul apa yang disebut dengan monoteisme. Jadi, kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, saudara ketemu tentang monoteisme, Tuhan itu Esa, dan lain sebagainya. Itu tidak muncul sejak asal mulanya. Itu tidak muncul pada masa Musa, tidak muncul pada masa Israel ketika keluar dari Mesir. Itu baru muncul belakangan, ketika sudah ada monarki, sudah ada raja, baru raja membuat dekret untuk membentuk agama Israel. Sebelumnya itu orang-orang Israel itu berangkat dari animisme, ke politeisme, ke henoteisme, dan berakhir di monoteisme. Nah, kalau you menjelaskan agama Israel kuno secara demikian, maka beberapa implikasinya langsung mengikuti. Pertama, Musa pasti bukan penulis kitab pentateu. Pasti. Pasti bukan Musa penulis kitab pentateu. Kedua, kitab pentateu tidak mencerminkan konsep ketuhanan yang sudah ada, monoteisme yang sudah ada sejak asal mulanya. Tapi lebih mencerminkan teologi yang baru dikembangkan di kemudian hari pada milenium pertama, sebelum Yesus lahir. Nah, dengan dua presa posisi ini, sekarang bagaimana cara mereka menjelaskan tentang apa yang kita baca di dalam pentateu, tentang Yahweh, tentang apa namanya, Tuhan itu Esa, dan lain sebagainya. Tuhan mengecam dewa-dewa dan politeisme di dalam pentateu. Bagaimana mereka menjelaskan itu? Mereka menjelaskan itu dengan apa yang disebut teori sumber. Nah, teori ini baru pertama kali dimunculkan oleh Graf, The Historical Books of the Old Testament, tahun 1866. Tetapi, kemudian dikembangkan menjadi jauh lebih detail di dalam tulisan dari Wellhausen, Prolegomena to the History of Israel, 1883. Nah, saudara nanti akan dapatkan materi ini, jadi saya tidak akan jelaskan secara detail. Tapi mereka mencoba membuktikan hipotesis ini dengan merujuk kepada sejumlah bukti yang sekarang saudara lihat di screen, saya tidak akan bacakan. termasuk juga ada duplikasi, triplikasi, triplikasi itu maksudnya cerita yang sama muncul di tiga tempat yang berbeda. Kemudian komentar pihak lain seperti yang paling terkenal itu adalah ulangan pasal 34 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 tentang kematian Musa. Musa naik ke atas Gunung Nebo, kemudian mati di situ. Kemudian ada komentar tentang A Prophet like Moses, khususnya di dalam ulangan 34, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Itu tidak mungkin ditulis oleh Musa. Jadi mereka merujuk kepada bukti-bukti semacam ini untuk membela teori tentang apa namanya, hipotesis dokumenter. Intinya, teori ini mengatakan bahwa kitab Pentateuch itu tidak ditulis sebagai satu kesatuan sejak awalnya. Tapi sebelumnya itu terdiri atas dokumen-dokumen yang independen, dokumen-dokumen yang terpisah, yang nanti baru ada orang di kemudian hari, pada masa pembuangan atau post-excited, mengkomposisi itu menjadi satu. Jadi sumber yang pertama mereka sebut dengan sebutan sumber Yahwis, dikasih simbol J, itu ada di dalam kitab Kejadian dan Keluaran. Menurut mereka, sumber ini ditulis pada masa Salomo. terutama ditulis dari perspektif kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda, sekitar tahun 950. Nah, kalau you percaya sumber-sumbernya ditulis 950, sedangkan Musa hidup pada second millennium before Christ, dua millennium sebelum Yesus, maka otomatis bukan Musa yang nulis Pentateuch. Kemudian sumber Elohis, ada di dalam kitab Keluaran dan kitab Kejadian, ditulis dari perspektif kerajaan utara, yang kritikal terhadap dinasti Daud. Jadi, event kedua sumber ini saja sudah saling bertentangan satu sama lainnya, dalam hal aspirasi politik mereka. Sumber Yahwis itu cenderung kepada Daud, sumber Elohis itu cenderung mengkritik Daud. Kemudian, sumber Deuteronomis itu ada di dalam kitab ulangan. Itu jauh lebih belakangan lagi. Sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. dimulai dari masa reformasi Yosua sampai dengan kejatuhan Yerusalem. Dan menurut mereka, sumber ini berasal dari suku-suku Lewi yang awalnya mengikuti kerajaan utara, Samaria, lalu mereka membelot ke kerajaan selatan, Yehuda, meskipun mereka tetap bersikap kritikal terhadap dinasti Daud. Kemudian yang terakhir, sumber Pristri atau dikasih simbol P, itu terutama ada di dalam kitab imamat. Itu ditulis jauh lebih belakangan lagi. Sekitar abad ke-6 sampai dengan abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi, di dalam sumber ini, mereka menulis untuk menginstitusikan sistem penyembahan bagi Israel. Jadi kalau sudah lihat penanggalan-penanggalan yang mereka berikan, 950, 850, kemudian 622 sampai dengan 586, kemudian 500 sampai 400. Imposibel untuk kitab pentetip itu berasal dari musa. Simply impossible. Nah, semua ini sebenarnya bukan semata-mata berdasarkan hasil riset. Sudara, jangan salah. Ini adalah hasil riset keserjanaan yang sebenarnya disetir oleh dua persaposisi yang tadi saya perhatikan kepada sudara ini. Naturalisme deistik dan historisisme naturalistik. Ini rootnya. Jadi kalau orang-orang ini menggombali sudara bahwa, oh ini adalah pendekatan keserjanaan, ini hasil riset keserjanaan, itu bullshit. Karena orang tidak melakukan riset keserjanaan dengan kepala kosong. Kamu harus melakukan riset keserjanaan atas dasar persaposisi tertentu. Dan persaposisi yang mendasari seluruh proyek historis kritis adalah naturalisme deistik dan historisisme naturalistik. yang kemudian melahirkan teori-teori semacam ini. Atau lebih tepat disebut sebagai hipotesis dokumenter. Nah, kita tidak ada waktu untuk memberikan evaluasi lengkap detail terhadap hipotesis ini. Tapi saya ingin kasih lihat kepada sudara dua referensi keserjanaan. Satu dari seorang rabi Yahudi bernama Umberto Casuto. Dia tulis buku berjudul Documentary Hypothesis 8 Lectures jadi 8 kuliah tentang hipotesis dokumenter. Ini kuliah untuk anak-anak SMA dan didokumentasikan dibukukan menjadi buku yang sekarang ada di screen sudara. Dan dia sudah bahas 5 pilar utama dari dokumentary hipotesis ini dan dia betul-betul bisa dikatakan menghancurkan hipotesis dokumenter ini. Betul-betul dismantle di hipotesis ini. Tapi kita tidak ada waktu bahas buku ini. Dan yang kedua saya ingin tunjukkan bagi sudara ini dari seorang ahli perjanjian lama Gered dari Southern Baptist Theological Seminary. Dia tulis satu artikel jurnal terbit di Southern Baptist Journal of Theology berjudul The Undead Hypothesis jadi hipotesis yang tidak mati. Dan yang sudara lihat sekarang adalah kutipan dari artikel jurnal itu. telah tiba waktunya bagi para sarjana untuk menyadari bahwa hipotesis dokumenter telah mati. Argumen-argumen yang mendukungnya telah dibongkar oleh banyak sarjana dari berbagai sisi. Banyak diantaranya yang tidak memiliki komitmen teologis terhadap Alkitab. Tetapi teori ini masih diajarkan seakan-akan sebuah hasil mapan dari kesarjanaan Alkitab di universitas-universitas dan di sekolah-sekolah teologi di seluruh dunia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat benar. Kita bahkan baru-baru ini baru semester yang lalu saya pecat satu orang dosen karena mengajar perjanjian lama dengan teori JEDPN. Jadi sudara akan ketemu ini di mana-mana. Makanya tadi saya katakan kepada sudara. Sudara bermimpi bahwa sudara akan baca Alkitab kemudian tiba di tempat perkemahan lalu duduk di suasana alam yang aman dan nyaman. Tidak. Sudara akan get lost karena universitas-universitas Kristen dan seminari-seminari teologi all over the world di seluruh dunia telah meminum sangat dalam dari sumur pendekatan historis kritis. Dan muncul bukan hanya di dalam ruang-ruang kuliah tapi juga dalam literatur-literatur seperti buku-buku pengantar perjanjian lama tafsir perjanjian lama khususnya untuk Pentateo termasuk dalam kotba-kotba. Jadi kalau sudara bermimpi bahwa kita langsung pergi kepada teks saja sudara akan get lost karena sudara tidak diperlengkapi dikasih alarm untuk aware untuk sadar dan waspada bahwa pendekatan ini telah mendominasi dunia. Dan sudara ingat tadi pendekatan ini berangkat dari apa? Penolakan terhadap pewahyuan penolakan terhadap intervensi ilahi penolakan terhadap apa yang disebut dengan monoteisme akurasi sejarah dan bahkan mereka akan muncul dan ngasih tahu sudara bahwa kitab kejadian bertentangan pasal 1-11 dengan pasal 12 bertentangan dengan kitab keluaran all kind of errors. Mereka akan kasih tahu sudara begitu. Nah tidak berarti bahwa itu semua benar-benar adalah kesalahan. Itu semua mereka anggap kesalahan karena tidak cocok dengan kacamata historis kritis yang mereka pakai untuk melakukan riset keserjanaan. Nah kalau sudara tidak diperlengkapi begini besok pendeta sudara yang belajar di seminari yang mengajarkan kepada dia teori JEDP itu sudara tidak punya kapasitas dan tidak punya perlengkapan tidak punya kesiapan tidak punya kesiapan untuk menghadapi ajaran yang dimulai dengan penolakan terhadap Tuhan dan penolakan terhadap otoritas firman Tuhan. Itu sebabnya sudara tidak bisa langsung pergi kepada teksmu. Tidak bisa. Simply tidak bisa. Nah dengan pengantar itu sekarang mari kita lihat bagaimana pandangan Injili kontemporer. Pandangan Injili kontemporer saat ini menyatakan pandangannya mengenai Pentateo berdasarkan tiga persaposisi. Pertama persaposisi supernaturalisme. Tuhan ada Tuhan berfirman dan firman Tuhan itu berotoritas mutlak tanpa kesalahan tanpa kegagalan konsisten dan historically trustworthy dapat dipercaya secara historical dan teologinya itu sound teologinya itu benar itu supernaturalisme. Kedua wahyu yang pewahyuan itu bersifat progresif artinya begini progresif itu maksudnya begini pengetahuan Adam mengenai Tuhan tidak sama dengan pengetahuan Abraham mengenai Tuhan bukan bahwa pengetahuan Adam itu salah tapi pengetahuan Adam itu dari segi kuantitinya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Abraham Abraham jauh lebih sedikit lagi dengan Moses dengan Musa Moses jauh lebih sedikit lagi dengan para rasu yang langsung melihat inkarnasi Yesus karena apa karena Tuhan tidak sekaligus blok segala sesuatu yang dia mau ngasih tahu itu dia kasih tahu pada satu titik waktu sekaligus dan apa namanya borongan tidak Tuhan ngasih tahu memberikan firmannya mendistribusikan itu secara progresif dan secara meningkat di dalam sejarah pewahyuan itu wahyu progresif maksudnya kemudian presa posisi yang ketiga adalah presa posisi bahwa saudara tidak bisa mengabaikan sejumlah data dari hasil riset kesarjanaan masa kini jadi sensitif terhadap hasil riset modern bahwa memang ada indikator keterlibatan post-mosaic artinya keterlibatan pihak tertentu pasca musa nah apa maksudnya nanti kita akan lihat di dalam poin selanjutnya mengenai kepenulisan pentateuk posisi konsensus di kalangan kaum injili reform sedunia adalah apa yang disebut dengan essential mosaic authorship maksudnya bahwa pentateuk itu secara esensial dan secara substansial berasal dari musa meskipun tidak setiap kata yang ada di dalamnya itu pasti dari musa nah kita mulai dulu dari bukti-bukti alkitab yesus dan para penulis perjanjian baru termasuk judaisme abad percaya penulis dari pentateuk adalah musa saudara simply tidak bisa mengabaikan itu itu referensinya itu berjubel kemudian di kedua itu sorry salah ketik itu harusnya perjanjian lama perjanjian lama kitab-kitab yang lain juga percaya bahwa pentateuk itu berasal dari musa termasuk pentateuk sendiri mengklaim bahwa materi-materi yang ada di dalamnya itu berasal dari musa misalnya kalau saudara baca keluaran pasal 24 disitu saudara ketemu catatan bahwa musa menyalin atau menulis apa yang disebut dengan the book of kafenan yang ada di dalam keluaran pasal 20 sampai dengan keluaran pasal 33 termasuk apa namanya ulangan pasal 31 ayat 1 32 ayat 44 itu memperlihatkan bahwa musa menulis bagian-bagian tertentu dari dalam pentateuk meskipun di dalam seluruh pentateuk tidak dikatakan bahwa seluruh pentateuk itu berasal dari musa tapi kita mendapatkan indikator-indikator eksplisit itu ada di dalam pentateuk juga ada di dalam perjanjian lama kitab-kitab yang lain dan ada di dalam perjanjian baru nah dari semua hal saudara-saudara saya berpikir simple aja kalau Yesus percaya bahwa pentateuk berasal dari musa maka terserah orang lain mau ngomong apa saya tetap percaya bahwa Yesus benar itu saya berpikir simpelnya begitu jadi orang kalau datang menggombali saudara bahwa oh saya baru selesaikan dokter saya di Jerman atau di Belanda atau di Amerika tapi saya tidak percaya musa menulis pentateuk saya bilang silahkan pergilah kau ke neraka bersama dengan teori itu karena saya lebih percaya Yesus kalau Yesus percaya musa adalah penulis pentateuk maka itu setel bagi saya saya berpikir simpelnya begitu aja nah tetapi saudara-saudara saudara juga harus aware saudara harus aware sehingga saudara tidak menjadi dogmatis secara membabibuta saudara harus aware mengenai data-data yang simply tidak bisa ditolak mengenai keberadaan apa pertama misalnya di dalam pentateuk itu kita tahu bahwa Tuhan itu mendistribusikan firmanya dengan berbagai macam cara termasuk menulis secara langsung dasar tidak itu saudara baca di dalam keluaran pasal 31 termasuk memberikan inspirasi kepada Musa untuk menulis The Book of Kavenan yang tadi saya sudah singgung termasuk isi pidato Musa secara lisan nanti di kemudian hari baru didokumentasikan menjadi tertulis dan bukan hanya itu menariknya adalah kita pentateuk sendiri mengindikasikan bahwa Musa menulis menggunakan sumber-sumber misalnya sumber lisan kalau saudara baca keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 tentang apa namanya kelahiran Musa saudara pikir itu Tuhan yang ngasih tahu Musa atau Musa dapatkan itu dari cerita orang Tuhan jauh lebih masuk akal percaya bahwa Musa mendapatkan itu dari informasi lisan mengenai bagaimana dia dilahirkan dalam konteks yang bagaimana ketika Firahun berkuasa pada masa itu termasuk di dalam keluaran pasal 18 Musa menerima instruksi yang dia setujui dari mertuanya Jitro kemudian isi kitab keluaran dan bilangan itu nanti diulangi di dalam kitab ulangan yang mengindikasikan bahwa apa namanya sebelumnya itu isinya itu beredar dalam bentuk lisan kemudian nanti dikomposisikan kembali dalam bentuk tertulis dan di dalam kitab pentateo kita mendapati catatan bahwa Musa menggunakan sumber-sumber tertulis yang independen misalnya kitab peperangan Tuhan bilangan 21 ayat 14 15 kemudian the book of generation of Adam bukitab tentang silsila Adam termasuk 11 kali toledot inilah silsila atau the book of generation di dalam kitab kejadian itu semua adalah sumber-sumber tertulis yang independen yang digunakan Musa untuk mengkomposisi isi pentateo itu yang tadi saya maksudkan tidak semua kata itu berasal dari Musa karena bukan hanya dia mendapatkan informasi sejumlah informasi dari tradisi lisan tapi dia juga mendapatkan sejumlah informasi dari sumber-sumber tertulis yang independen dan itu ada di dalam pentateo you tidak bisa menyangkal itu tapi bukan hanya itu Musa juga menggunakan apa yang disebut dengan amanuensis sekretaris bagi mereka yang dikiri itu sudah tidak asing dengan ini karena saya pernah tulis satu artikel jurnal khusus meneliti tentang penggunaan amanuensis di dalam surat-surat Paulus dan saya mau katakan kepada saudara penggunaan amanuensis itu bukan hanya baru digunakan pada abad pertama tapi sudah digunakan jauh dan lama sebelum Paulus hidup bahkan pada masa Musa dan itulah sebabnya kalau saudara baca kitab pentateo saudara membacanya di dalam bahasa asli saudara akan melihat perbedaan dengan gaya sastranya kosa kata sintaks dan lain sebagainya di dalam pentateo yang mengindikasikan Musa menggunakan sekretaris-sekretaris yang berbeda jadi kalau sekretaris yang berbeda dia punya gaya bahasa beda dia punya sintaks beda dia punya grammar beda termasuk yang lebih menarik lagi adalah saudara-saudara ada indikator updating artinya pemutakiran di dalam kitab pentateo misalnya sebutan Filistin sebutan Filistin itu belum digunakan pada masa Musa yang muncul misalnya di dalam kejadian pasal 10 ayat 14 pasal 21 ayat 32 ayat 34 dan seterusnya termasuk daftar para Raja Edom di dalam kejadian pasal 36 ayat 1 sampai 43 kemudian kejadian 14 ayat 14 yang menyebutkan Abraham mengejar orang-orang itu sampai ke Dan jadi ada satu kota bernama Dan nah kalau saudara baca kitab Joshua kota itu baru dikasih nama Dan pada masa Joshua Joshua 19 ayat 47 termasuk kematian Musa ulangan 34 dan komentar tentang Nabi seperti Musa itu adalah komentar dari orang yang menfinalisasi kitab pentateo di kemudian hari dari unsur bahasa juga ada unsur updating kita tahu bahwa Musa itu tidak bicara bahasa Ibrani seperti yang sekarang dipakai oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel Musa bicara bahasa proto-Hibru yang lebih dekat dengan bahasa Akkadia di Alikanaan di Mesopotamia pada masa itu dan amazingnya adalah kita bahkan punya buktinya jadi ditemukan sekumpulan surat menyurat dari para penguasa waktu itu di Mesir namanya Amarna Letters surat surat kepada penguasa di Mesir dari orang-orang Kanaan dan surat-surat itu berasal dari era ketika Israel masuk ke Tanah Kanaan dan bentuk huruf sintaks grammar yang digunakan di dalam surat-surat itu itu mencerminkan bahasa yang digunakan pada masa Musa yang disebut dengan proto-Hibru kemudian bahasa proto-Hibru ini nanti di kemudian hari berkembang menjadi apa yang disebut dengan Paleo-Hibru itu baru muncul milenium pertama sampai dengan abad ke-7 sebelum Masihi nah kenapa ini penting penting karena begini sejumlah istilah sejumlah istilah atau sejumlah bagian di dalam Pentateo merefleksikan penggunaan apa namanya penggunaan Paleo-Hibru yang baru muncul pada milenium pertama sebelum Masihi dan itu berarti itu tidak go back tidak kembali kepada masa Musa karena Paleo-Hibru itu baru muncul pada milenium pertama dengan kata lain bagian-bagian itu sudah di-update menurut bahasa Ibrani yang berkembang pada masa itu lalu mayoritas diisi dari Pentateo itu menggunakan apa yang disebut dengan klasikal Hebrew yang sampai sekarang itu kita baca di dalam perjanjian lama dan itu baru muncul pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-6 sebelum Masihi nah kalau abad ke-8 abad ke-6 sebelum Masihi maka itu jaraknya sekitar 1200 tahun dari Musa jarak yang sangat panjang jadi dari unsur bahasanya saja kita tidak bisa menolak kesimpulan bahwa ada unsur updating terhadap kitab Pentateo nah inilah letak kritikalnya itu ada disini kalau saudara orang liberal saudara akan bilang ini membuktikan bukan Musa yang nulis dengan presa posisi seperti yang tadi saya sudah jelaskan kepada saudara tapi kita bukan orang liberal kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan dan kita percaya bersama dengan Yesus bahwa Musa adalah penulis kitab Pentateo dan itulah sebabnya kita perlu menggunakan istilah yang precise yang persis untuk menggambarkan bukan hanya keyakinan kita bahwa Musa adalah penulis kitab Pentateo mengikuti long tradition tradisi yang sangat panjang bahwa Musa penulis kitab Pentateo tapi juga kita sensitif mempertimbangkan hasil riset keserjanahan modern mengenai unsur updating geografi seperti dan itu diupdate di dalam kejadian pasal 14 padahal nama itu baru digunakan pada masa Yesusua unsur updating pada masalah bahasa dan lain sebagainya artinya ada sentuhan pihak lain post Mosaik setelah Musa nah keterlibatan pihak lain post Mosaik tidak berarti bahwa bukan Musa yang menulis kitab Pentateo karena kita bahkan punya analogi itu di dalam perjanjian baru kita bahkan punya analogi itu di dalam perjanjian baru kalau saudara baca Roma pasal 16 disitu ada salam dari Tertius Tertius bilang begini salam kepada kamu dari Tertius yaitu aku yang menulis surat ini nah jadi siapa yang menulis surat Roma Tertius atau Paulus Paulus lalu kenapa Tertius bilang aku yang menulis surat ini karena Tertius adalah sekretarisnya Paulus jadi keterlibatan pihak lain bukan merupakan penolakan terhadap otersip kepenulisan itu logiknya itu begitu kegagalan logika dari para penganut teologi liberal pandangan historis kritis adalah keterlibatan pihak lain menggugurkan otersip itu logikal falasi itu kesalahan logika karena Tertius menyebut dirinya sebagai penulis tapi penulis surat Roma adalah Paulus karena Tertius bukan berperan sebagai otter sebagai sumber dari isi surat itu dia berperan sebagai penman sebagai sekretarisnya jadi keterlibatan pihak lain bukan merupakan penolakan terhadap otersip terhadap kepenulisan itu saya harap jelas ya sebagai sudara jangan disesatkan oleh orang-orang liberal yang sok pintar padahal mereka bergerak dari logikal falasi dari penggunaan logika yang salah terhadap data-data yang ada di dalam riset keserjanaan mereka nah saya ada satu kutipan penting dari Edward Young ketika kita menegaskan bahwa Musa menulis Pentateo kita tidak memaksudkan bahwa harus dia sendiri menulis setiap kata di dalamnya dia dapat saja menggunakan dokumen-dokumen tertulis yang sudah ada sebelumnya juga dibawa inspirasi ilahi under the divine inspiration terdapat juga penambahan-penambahan edition minor edition bahkan revisi-revisi misalnya seperti dan di dalam keluaran kejadian pasal 14 itu di update itu mereka sebut sebagai revisi tetapi secara substansial dan secara esensial Pentateo adalah produk dari Musa it is the product of Moses itu penandasan dari Edward Young jadi posisi evangelical kontemporer mengenai the authorship of Pentateo kepenulisan Pentateo adalah essential mosaic authorship artinya secara essential secara substansial Pentateo berasal dari Musa dan karena itu kita secara valid dapat mengatakan Musa adalah penulis kitab Pentateo meskipun itu tidak berarti bahwa setiap kata yang ada di dalamnya itu berasal dari Musa tetapi saudara harus ingat mungkin saudara akan bertanya begini oke kita percaya sekarang Musa secara esensial bertanggung jawab terhadap Pentateo tapi bagaimana dengan kata-kata yang bukan berasal dari Musa apakah diinspirasikan ya diinspirasikan karena begini saudara harus jelas tentang doktrin inspirasi Alkitab yang diinspirasikan itu bukan orangnya yang diinspirasikan adalah teksnya itu yang ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 segala tulisan jadi teksnya segala tulisan yang teubnustos brit dinafaskan oleh Allah jadi inspirasi itu terjadi pada apanya orangnya atau teksnya teksnya jadi event ada keterlibatan pihak lain yang misalnya yang meng-update kita Pentateo atau para amanuensis para sekretaris yang digunakan oleh Paulus dan by the way bukan hanya Paulus tapi bahkan surat 1 Petrus juga secara jelas menyebut siluanus silas sebagai amanuensis dari Petrus jadi keterlibatan para amanuensis para sekretaris atau para editor katakanlah begitu itu tidak menimbulkan kecurigaan terhadap status otoritatif dan status inspirasional dari teks yang bersangkutan karena inspirasi itu terjadi pada teksnya teksnya teubnustos itu nafas Allah itu dinafaskan itu apanya yang dinafaskan teksnya skripcernya bukan orangnya jadi itu harus jelas harus jelas nah sekarang kita lanjutkan berangkat dari pandangan terhadap mengenai kepenulisan Musa dan presa posisi supernatural risme kemudian wahyu progresif kemudian sensitivitas terhadap terhadap hasil riset keserjanaan modern sekarang mari kita lihat tiga pendekatan utama kaum evangelikal menaksirkan kita pentateo dan by the way ini bukan hanya pendekatan yang digunakan di kalangan evangelikal dan reform tapi juga digunakan di spectrum yang sangat luas di dalam kekristianan di paling bawah itu ada rujukan literatur dari sebuah artikel jurnal pictures windows and mirrors in old testament exegesis ditulis oleh profesor richard pratt di westminster theological journal sekarang richard pratt adalah profesor perjanjian lama di reform theological seminary istilah pictures gambar kemudian windows jendela dan mirrors itu adalah metafora metafora yang menggambarkan cara orang membaca pentateo ada orang yang membaca pentateo sama seperti dia melihat cermin itu sama seperti itu yang disebut dengan penafsiran tematik jadi melihat cermin itu maksudnya kalau sudara berdiri di depan cermin yang sudara lihat adalah diri sudara sendiri artinya orang menafsirkan pentateo karena dia punya ketertarikan tertentu karena dia punya pertanyaan tertentu kesulitan tertentu yang dia ingin selesaikan dapatkan jawaban maka dia menafsirkan pentateo misalnya pertanyaan dari sudut pandang sains apakah teori evolusi benar apakah hari di dalam penciptaan itu adalah hari yang regular 24 jam atau hari dalam satu periode waktu yang sangat panjang yang berabad yang kita tidak tahu berapa lama itu jadi pertanyaan pertanyaan semacam itu mendorong orang pergi kepada pentateo untuk mencari jawaban itu yang disebut dengan penafsiran tematik atau orang ingin tahu tentang sebenarnya apa sih maksud dari pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik itu apa maksudnya apakah orang dapatkan pengetahuan dengan makan buah pohon itu dan seterusnya apakah sebelum kejatuhan kematian manusia itu sudah ada artinya Adam dan Hawa itu mortal mereka bisa mati meskipun belum jatuh ke dalam dosa itu pertanyaan pertanyaan kita saat ini itu bukan pertanyaannya Musa bukan pertanyaannya Israel kuno bukan pertanyaannya Daud bukan pertanyaannya Salomo itu pertanyaan kita saat ini maka Profesor Richard Pratt menggunakan metafora cermin saudara ada di depan cermin yang saudara lihat adalah diri sendiri jadi saudara membaca pentatif karena ketertarikan tertentu yang saudara ingin cari jawabannya atau saudara ingin cari pemecahan itu pembacaan pertama jadi pembacaan teologikal misalnya orang berupaya membuktikan trinity dari kitab kejadian dari kejadian pasal 1 ayat 2 kejadian pasal 1 ayat 26 ayat 28 dan seterusnya itu adalah pembacaan tematik pembacaan teologikal dan dimetaforikan sebagai cermin itu adalah pertanyaan kita bukan pertanyaannya Musa bukan pertanyaan Israel kuno bukan pertanyaan Salomo dan seterusnya itu pertanyaan kita kenapa ini penting ini penting karena mengingatkan kita bahwa tidak semua pertanyaan kita akan kita dapatkan jawabannya di dalam teks kenapa karena teks itu tidak ditulis untuk menjawab pertanyaan kita teks itu ditulis untuk tujuan yang spesifik untuk original audiensnya pembaca mula-mulanya jadi sudara harus punya awareness semacam itu sehingga sudara tidak memperkosa pentateo untuk dicocokkan dengan program tertentu yang sudara ingin dapatkan pemecahannya misalnya bagaimana sudara merekonsiliasi kitab kejadian dengan sains dengan teori evolusi apakah sudara menganut pandangan young earth creationist bumi dunia yang lebih muda atau old earth dunia yang lebih tua on and on itu semua agenda kita itu semua pertanyaan kita itu semua adalah penasarannya kita keingin tahuan kita tetapi itu bukan merupakan pertanyaan original dari Moses kepada Israel pada waktu dia menulis kitab pentateo nah itu bukan berarti bahwa pembacaan tematik itu salah tidak para penulis perjanjian baru juga menggunakan pembacaan tematik misalnya kalau sudara membaca apa namanya surat-surat pastoral ketika Paulus bicara tentang apa namanya perempuan tidak boleh mengajar nah sudara yang jadi pendeta Ibu Esther dan lain sebagainya jangan langsung tanduk berdiri ya itu saya hanya quote teksnya itu perlu ada penjelasan tersendiri perempuan tidak boleh mengajar lalu dia kasih alasan karena yang pertama kali jatuh di dalam dosa itu bukan laki-laki tapi perempuan nah jadi dia menggunakan pembacaan teologis untuk membaca kitab kejadian kemudian di dalam surat-surat Paulus juga ada apa namanya kristologi Adam Adam kristologi bahwa dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan dosa mendapatkan remedinya dari satu orang yaitu the last Adam Jesus Christ Adam yang terakhir Yesus Kristus itu pembacaan teologis jadi pembacaan teologis itu tidak berarti bahwa itu pembacaan yang salah tetapi dengan mengerti tentang oh ini adalah ketertarikan saya ini adalah agenda saya ini adalah keingin tahuan saya rasa penasaran saya maka saya harus berhati-hati untuk tidak mengimpos tidak memasukkan agenda saya sendiri ke dalam teks karena ingat menafsirkan alkitab yang sehat adalah exegesis menggali keluar apa yang dikatakan teks bukan eisegesis eisegesis berarti saudara masukkan ide yang ada di kepala saudara ke dalam teks itu eisegesis dan itu kesalahan penafsiran kemudian cara membaca yang kedua adalah membaca pentateuk sebagai sebuah jendela nah ini juga metafora yang bicara tentang penafsiran teologis misalnya kalau saudara berdiri di sebuah jendela saudara akan melihat melalui jendela itu realitas kenyataan yang ada di belakang sana nah waktu orang membaca pentateuk orang tidak hanya membawa pertanyaan teologis tapi orang akan membawa oke kalau mengikuti garis waktu kronologi Musa itu hidup tahun berapa apakah peristiwa keluaran eksodus itu benar-benar terjadi atau rekayasanya para penulis alkitab para penulis pentateuk apakah setiap toko yang disebutkan di dalam pentateuk itu adalah toko historikal atau toko imaginatif toko literer bahkan sekarang saudara-saudara ada kecenderungan di kalangan sejumlah ahli perjanjian lama termasuk seorang apologet Kristen yang sangat terkenal William Lane Craig itu menulis buku terbarunya tahun 2022 ini saya kira mengenai kejadian pasal 1-11 dan apa namanya dia tidak percaya bahwa Adam adalah manusia pertama nah para profesor perjanjian lama beberapa diantaranya juga saya tahu mengajarkan demikian misalnya penulis dari buku menteri ini kalau saudara lihat di tangan saya sekarang ini genesis ditulis oleh profesor John Walton dia juga tidak percaya bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama keduanya disebut manusia pertama bukan karena keduanya baru pertama kali diciptakan tetapi dari sekian banyak manusia yang hidup pada masa itu keduanya lah yang pertama kali dipilih untuk menjadi priest menjadi imam di dalam apa namanya holy site situs suci yang disebut dengan Eden itu pandangan dari sejumlah profesor perjanjian lama dan by the way mereka orang injil itu mereka bukan orang bukan orang liberal nah jadi pertanyaan-pertanyaan historikal apakah airbah itu adalah fenomena yang mencakup seluruh bumi ini atau terjadi secara lokal itu pertanyaan historikal kemudian tempat dimana Batranu itu Mendarat Gunung Ararat itu dimana lokasinya itu pertanyaan historikal jadi ketertarikan penekanan tertentu dari apa yang ingin saudara teliti itu akan membentuk pendekatan yang saudara gunakan kalau saudara tertarik untuk apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan teologi saudara akan menggunakan pendekatan tematik kalau saudara tertarik untuk tahu tentang hal-hal historikal di dalamnya saudara akan menggunakan pendekatan historikal yang imajerinya metaforanya seperti saudara ada di dalam ruangan kemudian saudara lihat ke luar rumah melalui sebuah jendela itu metafora dari Profesor Pratt Richard Pratt kemudian yang ketiga penafsiran literer dan dia metaforakan itu sebagai picture gambar maksudnya bagaimana bayangkan saudara sedang ada di dalam satu ruangan kemudian di dinding itu ada painting picture ada lukisan di situ saudara tidak lihat lukisan itu untuk saudara lihat apa yang ada di belakang lukisan saudara tidak lihat lukisan itu juga karena saudara ingin tahu tentang pertanyaan mengenai biologi saudara menghamati lukisan itu untuk melihat oke garis ini warna ini guratan ini kanvasnya ke kiri ke kanan dan lain sebagainya ini sebenarnya apa yang hendak dikatakan oleh painternya oleh penggambarnya oleh pelukis jadi pembacaan literer berarti pembacaan yang secara khusus meneliti tentang sebenarnya waktu Musa pertama kali nulis pentateu dia nulis pentateu untuk apa dan untuk siapa dan bagaimana cara dia mengkomunikasikan maksudnya di dalam teks itu jadi saudara tidak peduli soal hal-hal historikal saudara tidak peduli soal pertanyaan-pertanyaan teologikal yang saudara pedulikan adalah apa yang hendak Musa katakan kepada pembaca pertamanya ingat ya Alkitab itu tidak dijatuhkan kemarin sore di Batam Center atau tidak dijatuhkan kemarin sore di Medan atau di Papua tapi ditulis ribuan tahun yang lalu artinya pembaca originalnya itu bukan kita tapi orang-orang yang hidup pada masa itu jadi apa yang hendak dikatakan Musa kepada pembaca original dari Pentateuk pada masa itu itu berarti saudara membaca Pentateuk seperti saudara mengamati sebuah gambar nah dengan memperlihatkan hasil riset yang dipublikasikan oleh Profesor Pratt ini yang ingin saya katakan adalah di dalam kelas eksposisi ini kita akan mengkombinasikan tiga pendekatan ini sekaligus jadi kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan teologikal yang banyak orang ingin tahu misalnya apakah sebelum kejadian pasal sembilan itu manusia itu makan daging atau tidak atau hanya makan tumbuh-tumbuhan vegetarian dan lain sebagainya kemudian apakah ular itu pada zaman dulu itu punya kaki kemudian setelah dikutuk baru tidak punya kaki apakah ular itu benar-benar makan debu dan tanah terakhir saya cek ada ular yang telan anak kambing nah kalau ular telan anak kambing apakah kejadian salah jadi itu pertanyaan-pertanyaan kita itu disebut dengan pertanyaan-pertanyaan tematik pertanyaan-pertanyaan teologikal kita kombinasikan juga dengan penafsiran historikal atau pengamatan observasi historikal misalnya tentang hari di dalam kitab kejadian misalnya juga tentang apa namanya urutan hari penciptaan itu kok benda-benda penerang itu baru diciptakan pada hari keempat yang sayang sekali karena banyak orang Kristen tidak diperlengkapi dengan baik dan by the way itu akan saya bahas minggu depan akhirnya mereka kebingungan kan sudah ada siang sudah ada malam tapi nanti benda-benda penerang itu baru diciptakan hari keempat wah ini Musa ini stupid banget dia tulis kitab kejadian ini itu karena saudara tidak mengerti apa yang sedang hendak dikatakan Musa dengan komposisi itu jadi pastikan untuk saudara terus ikuti kelas ini karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin menggelitik di benak saudara itu akan diadres di dalam sesi-sesi selanjutnya tapi sesi ini dimaksudkan untuk semacam membentuk kerangka cara pandang dan ngasih tahu saudara track yang benar yang saudara harus ikuti itu dimana supaya saudara sampai di tujuan nah dengan demikian kita sampai pada poin yang terakhir pengantar ke dalam kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 11 saudara-saudara kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 11 itu disebut sebagai primeval history atau sejarah purba dan memang kalau saudara baca kitab kejadian itu strukturnya itu jelas ya pasal 1 sampai pasal 11 itu berurusan dengan dunia sejarah dunia secara keseluruhan jadi tidak berurusan dengan bangsa tertentu atau orang tertentu dan lain sebagainya tapi sejarah dunia mulai dari penciptaan sampai dengan tower of babel menara babel nanti masuk pasal 12 baru Tuhan mulai deal dengan orang spesifik yaitu Abraham itu sebabnya pembagian kitab kejadian itu kalau saudara mau bagi secara umum saudara bisa bagi jadi dua pasal 1 sampai pasal 11 kemudian pasal 12 sampai dengan pasal 50 yang berakhir dengan suku-suku anak-anak dari Yaakub dan Yaakub itu pergi ke Mesir ada di Mesir dan Yusuf menjadi penguasa di sana nah jadi saudara-saudara pasal 1 sampai pasal 11 itu berurusan dengan dunia secara universal primeval history sejarah purba nah pertanyaannya itu begini kalau saudara menulis sejarah dunia secara keseluruhan hanya dalam 11 pasal masuk akal untuk membaca 11 pasal itu sebagai satu informasi detail dan memuat segala sesuatu yang saudara ingin tahu tentang dunia purba di dalam 11 pasal itu tidak masuk akal tidak mungkin itu berarti 11 pasal pertama kitab kejadian memuat informasi historikal yes memuat informasi penting tentang sejarah dunia purba yes tapi informasi yang disajikan kepada kita adalah informasi yang sudah diseleksi jadi sifatnya selektif dan bukan hanya itu tapi karena 11 pasal pertama itu ditulis atas inspirasi ilahi firman Tuhan yang berotoritas itu keyakinan teologikal kita melalui Musa maka sudut pandang yang hendak disorot melalui seleksi seleksi material yang kemudian dicantumkan di dalam 11 pasal pertama kitab kejadian itu harus dibaca dari sudut pandang teologis tertentu artinya 11 pasal pertama itu didesain secara selektif dan dimaksudkan untuk ngasih tahu point of view sudut pandang teologis tertentu itu sudah pasti jadi itu adalah gambaran awal tentang 11 pasal pertama dari kitab kejadian sekarang dengan gambaran awal itu kita akan bahas secara cepat 3 aspek spesifik mengenai kejadian pasal 1 sampai dengan kejadian pasal yang ke-11 harus ingat mulai dan harus selalu mulai dengan pemahaman yang benar tentang inspirasi alkitab secara ke-kristianan tidak pernah percaya termasuk yudaisme jadi dalam hal ini ke-kristianan dan yudaisme baik yudaisme kuno maupun yudaisme rabbinik percaya doktrin inspirasi yang sama yaitu doktrin inspirasi organik nah doktrin inspirasi organik itu apa doktrin inspirasi organik berarti Tuhan memberikan firmanya menginspirasikan firmanya menafaskan firmanya menggunakan istilah dari 2 Timotius 3 ayat 16 melalui dan menggunakan penulis-penulis manusia dengan kata lain inspirasi alkitab itu tidak sama dengan inspirasi koran misalnya yang percaya bahwa ada mailman tukang antar wahyu bolak-balik surga dan bolak-balik bumi untuk ngantar hayat-hayat koranik itu inspirasi mekanis namanya inspirasi dikte namanya kekristianan tidak percaya inspirasi dikte yudaisme juga tidak percaya inspirasi dikte makanya saudara jangan baca koran seperti membaca alkitab seperti koran begitu saudara baca dengan cara yang satu dan sama saudara akan memperkosa kedua kitab suci itu karena nature dari inspirasinya itu berbeda nah apa maksudnya inspirasi organik inspirasi organik berarti Tuhan memberikan firman yes jadi alkitab adalah firman Tuhan yes tapi itu tidak berarti bahwa para penulis itu menjadi pasif no Tuhan menggunakan pengalaman mereka menggunakan pengetahuan mereka menggunakan refleksi mereka misalnya kitab amsal menggunakan segala sesuatu skill mereka untuk menuliskan tulisan tulisan yang berotoritas itu yang disebut dengan inspirasi organik dan saya ada satu kutipan yang menarik dari Profesor Bruce Wolke dia Profesor Perjanjian Lama dulunya di Westminster Theological Seminary Alkitab tidak dijatuhkan dari langit dengan wawasan dunia worldview abad ke-21 seakan-akan pada originalnya Alkitab datang kepada kita mengenakan busana sorgawi dari versi King James Alkitab lahir bukan hanya di dalam sebuah bahasa timur dekat puno artinya ditulis dengan bahasa yang kita tidak mengerti sekarang bahasa Akkadia kemudian bahasa klasikal Hebrew paleo Hebrew dan lain sebagainya kalau bicara tentang Perjanjian Lama Alkitab lahir bukan hanya di dalam sebuah bahasa timur dekat puno melainkan juga dalam busana literatur timur dekat puno artinya dia penulis itu aware akan literatur-literatur timur dekat puno dan ini akan menjadi sangat penting kontras dengan literatur saintifik kosmologi kosmologi literatur timur dekat puno menggambarkan alam semesta menurut bahasa fenomenal dari sudut pandang geosentrik bukan dengan sebuah sudut pandang presisi matematis dari luar kosmos nah saudara perlu proses kutipan ini secara baik karena kutipan ini akan membuang banyak sekali kesalahpahaman di dalam benak saudara mengenai Alkitab pertama harus ingat Alkitab itu sebuah literatur kuno artinya dia tidak ditulis dengan bahasa kita dengan budaya kita dengan ekspresi idiom-idiom metafora-metafora kita tapi ditulis dalam satu konteks yang sangat jauh dari kita dalam satu budaya yang juga sangat jauh dari kita bukan budaya kita dalam satu sudut pandang wawasan dunia cara pandang tentang dunia cara pandang tentang Tuhan tentang sesama tentang kosmos dan lain sebagainya etika yang berbeda dari kita saat ini jadi kita harus sadar dulu jarak yang memisahkan kita dengan teks kita harus sadar itu dulu karena waktu Tuhan mewahyukan firmanya dia tidak mewahyukan firmanya dalam konteks budaya abad ke-21 dengan pertanyaan-pertanyaan matematis dan pertanyaan-pertanyaan saintifik jadi kalau sudara memaksa kejadian pasal 1 sampai 11 untuk menjawab semua pertanyaan saintifik sudara pada akhirnya sudara memperkosa alkitab karena alkitab tidak ditulis untuk kepentingan itu 11 pasal pertama itu tidak ditulis untuk kepentingan itu tapi ditulis dari sudut pandang tertentu dalam konteks budaya tertentu dengan awareness kesadaran akan literatur-literatur pada masanya dan dengan kosmologi atau kosmogoni sudut pandang tertentu yang tidak persis sama dengan cara pandang kita saat ini nah bukan berarti cara pandang kita jauh lebih benar daripada cara pandang alkitab bukan berarti begitu tapi kita harus sadar perbedaan itu dulu harus sadar gap itu dulu sebelum kita petantem-petentem pergi membaca 11 pasal pertama dari kitab kejadian kemudian comot sana comot sini lalu bikin teori aneh nah ini adalah gambaran tentang apa yang dimaksudkan oleh profesor Bruce Wolke kalau sudara punya pengetahuan tentang perjanjian lama dan kenapa ini sangat penting karena kalau sudara tidak hati-hati disini sudara berakhir dengan menolak otoritas firman Tuhan karena apa karena di dalam dunia timur dekat kuno sudara-sudara ada literatur-literatur yang isinya mirip dengan yang sudara baca di dalam kitab kejadian dan literatur-literatur itu tidak berasal dari Musa melengkang berasal dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar Israel kuno dan Musa hidup di dalam konteks itu dia tahu tentang literatur-literatur ini cerita-cerita yang sangat terkenal dan secara kronologis kebudayaan-kebudayaan ini seperti Akkadia Babylonia Mesopotamia kuno itu jauh lebih tua daripada sejarah Israel jadi sudah ada lebih dahulu misalnya Detail of Adapa itu bicara tentang immortalitas tentang kejatuhan manusia sudara langsung ingat kejadian pasal 3 yang bicara tentang kejatuhan manusia The Atrahasis Epic itu dari Akkadia bicara tentang penciptaan bicara tentang air bah jadi sudara bukan hanya dapatkan informasi tentang air bah di dalam kejadian pasal 6 tapi itu bahkan ada di dalam literatur Akkadia Atrahasis Epic kemudian The Gilgamesh Epic atau The Epic of Gilgamesh itu dari Babylonia tentang immortalitas dan tentang air bah kemudian Enuma Elis ini dari Babylonia ini adalah sebuah cerita tentang penciptaan yang kalau sudara baca literatur-literatur perjanjian lama semua baik yang sifatnya pengantar baik yang sifatnya tafsiran pasti mereka akan kasih tahu sudara bahwa ada Enuma Elis ada Gilgamesh ada Atrahasis ada Tale of Adapa dan lain sebagainya ini bahkan kita belum bicara tentang mitologi-mitologi yang ada di Mesir kuno pada masa itu nah sudara ingat ya Israel pernah ada di Mesir kemudian nanti Israel pernah dibuang ke Babel dan Asur nah itu adalah pusat kebudayaan dari literatur-literatur ini masuk akal tidak sudara percaya bahwa orang-orang Israel kuno Tahu tentang isi dari literatur itu tahu tahu tentang isinya Israel 400 tahun di Mesir dan kemudian nanti dibuang 70 tahun di Babel dan seterusnya jadi di sekitar Israel di tengah-tengah Israel Israel hidup di dalam konteks sudut pandang mitologi-mitologi semacam ini maka tidak heran banyak profesor perjanjian lama yang percaya bahwa kitab kejadian itu isinya tidak lebih daripada mitos nah sekarang sudara mau langsung baca teksnya sudara gak perlu dikasih tahu yang begini lalu begitu sudara ambil buku tafsiran ternyata profesornya percaya bahwa kitab kejadian penciptaan itu tidak lain daur ulang dari apa namanya Enuma Elis atau daur ulang dari Epic of Gilgamesh atau daur ulang dari Di Atrahasis Epic sudara masuk bulat-bulat ke dalam neraka karena sudara tidak diperlengkapi untuk aware akan bahaya-bahaya semacam ini itu yang tadi saya gambarkan dengan analogi saya tadi sudara pikir jalannya lurus kan langsung tiba ditujuankan tapi di tengah jalan begitu 10 langkah ada pohon tumbang kemudian ada sungai kemudian ada jalan bercabang-cabang yang sangat bang kemudian sudara kebungungan saya ikut rute yang mana nah dengan memperlihatkan demikian sudara tidak perlu khawatir karena sudah ada riset kesarjanaan yang memperlihatkan bahwa miskipun Musa ketika menulis kejadian menggunakan lenguit struktur kemudian ekspresi-ekspresi tertentu yang paralel dengan isi dari literatur-literatur ini mayoritas diantaranya nanti saya akan perlihatkan di dalam eksposisi saya nanti jadi silahkan tunggu minggu-minggu berikutnya minggu depan dan seterusnya meskipun Musa ewer bahkan menggunakan kerangka menggunakan ekspresi struktur dari literatur-literatur ini tapi ada perbedaan fundamental pada level teologikal pada level sudut pandang yang sudara lihat sekarang disini adalah daftar perbedaan teologis dari kejadian pasal 1 sampai 11 dengan literatur-literatur ancient near east jadi aneh disitu adalah singkatan dari ancient near east timur dekat kuno nanti sudara bisa baca sendiri tapi pada dasarnya itu perbedaannya itu seperti langit dan bumi betul-betul seperti langit dan bumi intinya literatur-literatur timur dekat kuno itu pertama semuanya politeistik tidak ada yang monoteistik semuanya politeistik kedua semuanya paganistik bukan paganistik pantheistik pantheistik itu berarti segala sesuatu itu Allah jadi sudara lihat air air itu Allah sudara lihat angin angin itu Allah sudara lihat bulan bulan itu Allah sudara lihat matahari matahari itu Allah jadi ada dewa matahari dewa bulan dewa kesuburan dewa angin dewa laut on and on bahkan sampai urusan mabuk pun ada dewanya jadi ada dewa mabuk jadi pantheistik dan sinkretistik dan kedua para dewa-dewa yang disembah di timur dekat kuno itulah para dewa-dewa yang tidak lebih daripada manusia mereka punya kebutuhan mereka bisa tersinggung mereka bisa cemburu mereka bisa saling membunuh satu sama lainnya kemudian mereka punya asal usul mereka punya apa namanya tanggal lahir Yahweh di dalam kejadian pasal 1-11 radically different berbeda secara radikal dari kosmologi dan teologi dari dunia timur dekat kuno dan nanti saudara bisa baca sendiri di dalam materi saya perbedaan-perbedaan itu tapi saya ingin memperlihatkan kepada saudara bahwa Musa dan Israel kuno sebagai pembaca original dari kejadian pasal 1-11 tidak mungkin tidak tahu dengan semua ini paganisme semacam ini maka kita harus bertanya oke di dalam konteks waktu itu apa tujuan Musa dan kepada siapa dia pertama kali menulis kitab Pentateo audiens original dari Pentateo itu ada di dalam dua konteks pertama Israel di Padanggurut ingat Israel 400 tahun di Mesir di Mesir itu mitologinya itu terutama penyembahan kepada Firaun Firaun itu disembah sebagai the son of God jadi dia adalah the image of the gods jadi gambar dari para dewa sedangkan rakyat jelata itu adalah debu dan tanah nah saudara langsung alarm berbunyi kenapa di dalam kitab kejadian dikatakan bahwa semua manusia manusia diciptakan dari debu tanah dan diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dari pikir itu hanya mau ngasih tahu informasi tentang oh kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dan kamu berasal dari debu dan tanah no itu adalah sebuah apologetik sebuah polemik polemik melawan apa polemik melawan mitologi timur dekat kuno misalnya di Mesir hanya Firaun yang gambar dan rupa Tuhan kamu kalau rakyat jelata kamu adalah debu dan tanah dan itu sebenarnya di seluruh Mesir mereka pasang patung Firaun supaya kamu ingat kamu itu debu dan tanah yang gambar dan rupa Tuhan itu hanya Firaun jadi kegiatan apologetika itu bukan baru ada pada abad kedua itu bahkan sudah ada pada masa Musa Musa adalah apologet pertama dari kitab suci berapologetika melawan paganisme kuno pada masa itu dengan sebelas pasal pertama dari Pentateo jadi waktu dia nulis tentang penciptaan misalnya Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang saudara pikir itu hanya mau ngasih tahu saudara tentang apa namanya oh matahari itu dari mana bulan dari mana bintang dari mana itu adalah apologetik karena di Mesir ada dewa matahari ada dewa bulan ada dewa angin ada dewa laut Musa ingin kasih tahu matahari bukan Tuhan bulan bukan Tuhan laut bukan Tuhan angin bukan Tuhan hanya satu yang boleh disebut sebagai Tuhan yaitu Yahweh segala sesuatu berasal dari Yahweh diciptakan oleh Yahweh dan sustain ditopang oleh Yahweh apologetik apologetik jadi konteks audiens pembaca pertama dari kitab Pentateo itu membentuk komposisi dari isi sebelas pasal pertama termasuk bisa diperluas sampai dengan lima kitab itu ya nah untuk audiens yang demikian saudara-saudara Musa menulis Pentateo secara negatif untuk tujuan yang secara negatif mengkonfrontasi atau yang tadi saya sebut sebagai berapologetika melawan wawasan dunia paganisme timur dekat kuno yang politeistik yang sinkretistik dan panteistik kemudian secara positif Musa menulis itu untuk membentuk iman Israel karena saudara tahu godaan paling seksi yang terus-menerus membuat Israel bersina secara rohani adalah penyembahan berhala yang nanti berakhir dengan mereka dibuang 70 tahun ke Babel dan tidak pernah dipulihkan lagi secara politis dan itu sejak masa Musa jadi pentateo dimaksudkan untuk melawan penyembahan berhala paganisme teologi pagan yang di dalamnya Israel kuno hidup saat masa itu membentuk Israel dengan kebenaran Yahweh yang Esa tidak politeistik pencipta segala sesuatu berdaulat mutlak aseiti saudara-saudara aseiti itu bahasa Latin yang berarti from himself dari dirinya sendiri artinya Tuhan itu tidak butuh sesuatu di luar dirinya saudara jangan pikir bahwa Tuhan itu lonely banget dengan bisnis ketuhanan itu tidak sabar tunggu saudara main gitar saudara pada hari Minggu aduh surga ini sepi banget tidak sabar saya tunggu mereka main gitar main band main piano nyanyi lompat-lompat dan angkat tangan pada hari Minggu Tuhan tidak memiliki kebutuhan yang membuat dia itu lonely kurang Tuhan cukup pada dirinya self-sufficient dan tidak butuh apapun di luar diri itu Yahweh yang dipresentasikan Musa di dalam kitab Pentateo dan itu completely berbeda dengan para dewa di timur dekat kuno yang bisa marah yang bisa menangis yang bisa tersinggung yang bisa cemburu dan mereka menciptakan manusia karena mereka pemalas jadi manusia diciptakan supaya para dewa itu bisa ongkong-ongkong kaki manusia dijadikan sebagai budak dari para dewa yang menjadi sumber pengontrol dan penopang segala sesuatu yang diciptakannya dan Yahweh itu berinisiatif berrelasi dengan manusia dengan cara memilih bagi dirinya sebuah umat Kavenan Israel harus sadar kamu itu dipilih bukan karena kamu lebih baik dari orang Mesir orang Babel orang Kanaan dan seterusnya tapi di dalam kedaulatannya Tuhan memilih bagi dirinya sebuah umat Kavenan yang khusus menjadi objek kasih sayang redemptifnya objek kasih sayang penebusannya dimulai dari Adam dan Hawa di Eden dan seterusnya nah itu tujuannya dengan mengingat tujuan itu sekarang saya akan akhiri dengan kutipan lagi dari Bruce Wolki dalam kaitan dengan teologi semua kosmogoni kosmogoni itu tentang asal usul alam semestanya termasuk teogoni teogoni itu mengenai kelahiran para dewa tadi saya katakan para dewa itu punya tempat lahir dan tanggal lahir Yahweh tidak punya tempat lahir dan tanggal lahir kecuali ketika dia berinkarnasi menjadi manusia 2000 tahun yang lalu dalam kaitan dengan teologi semua kosmogoni saya tambahkan teogoni juga di timur dekat kuno bersifat politeistik banyak dewa panteistik segala sesuatu adalah Tuhan alam tetapi kosmogoni Israel mempresentasikan alam yang aseiti yang tadi saya sudah jelaskan self-sufficient cukup pada dirinya sendiri tidak punya kebutuhan tidak butuh apapun di luar dirinya berbeda secara radikal dari hal-hal impersonal yang ia ciptakan itu sebelas pasal pertama gambaran umumnya kitab kejadian oke terima kasih kita masuk di sisi Q&A baik terima kasih Pak Deki terima kasih Terima kasih.